Halo kita ketemu lagi di channel youtube Bedah Tulang kali ini saya akan membahas mengenai Godox P120L yang menjadi modifier favorit saya dan sebelum itu kita harus memahami dulu mengenai soft light dan hard light untuk bisa menjawab kenapa saya selalu membawa Godox P120L setiap kali photoshoot outdoor ini saya tunjukkan beberapa behind the scene ya ketika saya menggunakan AD600 Pro dan Godox P120L yang terpasang di stand yang murah ini sebenarnya hanya sekitar 400 ribuan stand ini cukup kuat ya seperti di video ini saya tidak membawa asisten dengan kondisi lumayan berangin sebenarnya tapi cukup stabil tapi memang idealnya kita bawa asisten untuk memastikan keamanan dari alat-alat kita ya oke jadi apa sih yang membedakan antara soft light dan hard light yang membedakan adalah transisi antara shadow dan highlight shadow itu adalah bagian gelap dari suatu foto sedangkan highlight itu adalah bagian yang terang mungkin untuk gampangnya akan coba saya ilustrasikan ya jadi kalau ada suatu obyek seperti ini kemudian ada suatu cahaya yang datang dari arah ini maka daerah ini akan gelap karena tertutupi oleh obyek ini ya inilah yang disebut dengan shadow sedangkan daerah yang terang ini yang saya kasih tanda panah ini adalah highlight nah yang membedakan antara soft light dan hard light adalah transisi dari daerah gelap ke terang untuk yang garis di atas ini adalah soft light karena kita bisa melihat bahwa bagian tengah ini adalah daerah yang paling gelap kemudian semakin ke pinggir dia akan menjadi terang tapi sebelum menjadi terang atau putih ini kita lihat ada transisi atau ada perubahan yang gradual ada perubahan yang halus jadi dia dari hitam gak langsung ke putih masih ada abu-abu dan transisinya ini cukup halus inilah yang disebut dengan soft light sedangkan hard light kita lihat beda sekali ya antara daerah yang gelap ke daerah yang putih ini tidak ada transisinya langsung gelap putih inilah yang disebut dengan hard light jadi soft light itu sering kita gunakan untuk beauty portrait ya atau beauty shot sedangkan hard light lebih sering kita gunakan untuk photoshoot atlet misalnya atau cowok untuk menunjukkan sisi maskulin gak harus cowok juga sebenarnya ya tergantung konsep meskipun untuk cewek pun bisa jadi sekali lagi tergantung konsep foto yang kita mau kemudian untuk street photography dimana dengan hard light kita bisa mendapatkan kontras yang sangat kuat ya antara daerah yang gelap dengan daerah yang terang jadi bagaimana cara kita mendapatkan soft light yang pertama adalah menggunakan modifier misalnya octabox, softbox, parabolik seperti P120L itu adalah bentuk parabolik ya atau menggunakan umbrella atau jika kita menggunakan flash on shoe maka kita bisa menggunakan teknik bouncing jadi cahaya yang keluar dari flash ini gak kita arahkan langsung ke subyek foto tapi kita pantulkan ke dinding, ke atap sedangkan hard light itu sumber cahaya yang paling sering yang paling sering kita temui ya matahari bisa gak matahari kita manfaatkan sebagai sumber soft light bisa, kita bisa menggunakan reflektor misalnya jadi faktor apa yang mempengaruhi kualitas cahaya atau yang mempengaruhi seberapa soft atau seberapa hard suatu sumber cahaya yang pertama adalah ukuran modifier yang kedua adalah jarak sumber cahaya dengan subyek foto semakin besar modifier dan semakin dekat sumber cahaya ke subyek foto maka cahaya yang dihasilkan akan semakin soft nah ini adalah keuntungan dari Godox P120L yang pertama ya, nilai plusnya ya maksud saya yang pertama adalah modifiernya besar dan dia double diffuse ada dua lapisan, luar dan dalam sehingga ini memastikan kita bisa mendapatkan cahaya sehalus mungkin dan bentuknya yang parabolik ini penting untuk membuat cahaya itu fokus ya jadi gak menyebar jadi kalau kita melakukan subyek model ya maka cahaya yang keluar itu gak akan menyebar kemana-mana ini keuntungan dari parabolik ya minusnya apa? ukuran besar jelas seringkali kita butuh asisten untuk memastikan bahwa modifier dan lampu kita itu aman ya apalagi dalam kondisi yang sangat berangin maka resiko jatuhnya cukup besar kemudian butuh waktu untuk merakit tapi kalau sudah paham mengenai modifier ini ya kita gak harus membongkar semua kok jadi hanya beberapa rangkaian aja yang kita lepas dan mungkin untuk merangkai kembali kita hanya butuh waktu sekitar 1 menit nah nilai minus lagi adalah karena modifiernya besar maka kita membutuhkan sumber cahaya yang kuat karena itulah kenapa kok saya pakai AD600 Pro bisa gak pakai AD400? bisa tapi tentu akan membutuhkan power yang lebih besar dan untuk photoshoot outdoor otomatis akan menguras baterai lebih banyaknya oke saya mulai jelaskan dengan menggunakan foto ya jadi ini adalah foto yang saya ambil dalam kondisi hard light dimana matahari menjadi sumber utama dari foto ini matahari itu adalah contoh yang baik untuk hard light karena jaraknya yang jauh dengan model ya dan cahayanya sangat keras oke ini kalau saya zoom perhatikan segitiga yang terbentuk di wajah model ini ini sebenarnya adalah Rembrandt lighting yang terbentuk tidak sempurna ya daerah yang terang di tengah inilah yang kita sebut dengan highlight kemudian daerah yang gelap ini ini terbentuk karena tertutup oleh struktur hidung jadi cahaya dari sini dia gak langsung jatuh ke wajah sebelah kanan karena tertutup oleh terhalang oleh hidung nah kalau saya zoom lagi ya perhatikan bahwa peralihan antara daerah yang terang dan daerah yang gelap itu kasar, keras tidak ada perubahan yang gradual seperti yang tadi saya tunjukkan di contoh ini ya perubahannya kan gradual sedangkan di foto ini gak dari terang ke gelap itu kelihatan sekali batasnya jelas dan yang harus diingat bahwa tubuh manusia atau muka manusia itu gak mulus 100% ada struktur-struktur kecil yang bisa mempengaruhi jatuhnya cahaya sehingga terbentuk highlight dan shadow contoh paling sederhana adalah jerawat ini ya nah ini yang saya lingkari bisa kita lihat bahwa ada bagian yang gelap dan ada bagian yang terang jadi setiap ada struktur di muka kita yang tidak rata itu akan berperan dalam menimbulkan terjadinya highlight dan shadow kalau di contoh foto ini rambut yang acak-acakan ini juga menimbulkan timbulnya shadow dan highlight demikian juga dengan pori oke, mengenai pori ya perhatikan garis yang lingkaran ini ya nah bahkan pori sekalipun karena bentuk dari pori itu kan seperti kawah seperti kawah jadi ketika cahaya jatuh ke pori maka akan terbentuk pula highlight dan shadow ini bisa kita lihat ini adalah daerah yang terang ini adalah daerah yang gelap nah itulah kenapa hard light itu jarang digunakan sebagai sumber untuk beauty portrait karena transisi antara highlight dan shadow yang keras itu akan menyebabkan wajah model yang kurang cantik ya tapi sekali lagi ini tergantung konsep ya tergantung konsep ada juga beauty portrait yang menggunakan hard light tapi secara umum untuk beauty portrait atau beauty shot kita menggunakan sumber cahaya yang bersifat soft light oke sekarang langsung saya tunjukkan contoh soft light ya nah ini ini adalah file SOC tadi juga file SOC yang belum saya edit ini langsung bisa kita lihat bedanya kalau saya zoom ya di wajah model ini bisa kita lihat bahwa highlight dan shadow itu sangat-sangat halus transisinya perhatikan yang saya lingkari ya nih lihat daerah yang terang daerah yang terang ini dan daerah yang gelap ini transisinya sangat halus tidak jelas batasnya ya oke sekarang kita lihat perbedaannya dengan sumber foto yang menggunakan hard light tadi ya perhatikan ya transisi dari highlight ke shadow dari gelap ke terang ya nih kelihatan sekali bedanya ya inilah yang kita sebut dengan soft light transisi antara highlight dengan shadow sangat halus kelihatan sekali ya bedanya oke kemudian keuntungan lain dari soft light ini ya kalau kita lihat lagi dengan zoom pori-pori wajah dari model ini bisa lebih tersamarkan karena cahaya yang jatuh itu benar-benar halus jadi harusnya normalnya karena pori itu berbentuk kawah ya seperti yang tadi saya bilang di awal jadi ketika ada cahaya jatuh maka secara normal akan terbentuk pula bagian terang dan bagian gelap yang disebabkan karena bentuk atau cekungan di permukaan wajah nah karena cahaya yang jatuh ini sangat halus otomatis kondisi pori-pori model ini juga akan terlihat lebih halus ini kondisi sebelum di edit ya perhatikan ya sangat halus sekali kita lihat lagi ini pori-pori model yang dengan sumber cahaya hard light bisa kita lihat memang harusnya ini gak apple to apple ya gak apple to apple comparisonnya karena kondisi kulitnya berbeda tapi bisa kita lihat bedanya bahwa memang di foto dengan sumber cahaya hard light ini porinya jauh lebih terlihat ya oke nah implikasinya apa sih kalau pori terlihat lebih halus artinya pada saat kita post processing retouch untuk skin itu kita gak terlalu banyak melakukan editing ya saya jarang melakukan frequency separation sekarang lebih banyak melakukan dutch and burn karena menurut saya frequency separation itu lebih menghasilkan kulit yang kelihatan fake ya jadi seperti gak alami atau gak natural gitu ini layer untuk editingnya udah saya jadikan satu ya di grouping jadi akan saya tunjukkan ya bedanya bahwa saya gak melakukan banyak retouch sebenarnya hanya melakukan menghilangkan jerawat dengan clone stem healing brush ya kemudian saya lakukan dodge and burn local udah dan color grading gitu aja tanpa frequency separation sama sekali oh iya selain melakukan local dodge and burn saya juga melakukan global dodge and burn bedanya antara keduanya ini nanti mungkin akan saya bikin video tersendiri karena agak panjang pembahasannya intinya local dodge and burn itu tujuannya untuk menghaluskan wajah untuk menghilangkan inkonsistensi di wajah menghilangkan jerawat itu bisa dengan local dodge and burn sedangkan global dodge and burn itu lebih ke arah contouring wajah sekali lagi bisa kita lihat ya pori ini hasil editing ya pori maupun struktur wajah garis-garis wajah ini gak ada yang saya hilangkan karena kalau ini dihilangkan dibuat dulu semua akan terlihat fix sekali wajah model akan kelihatan terlalu seperti di edit terlalu banyak ya sekarang kita coba kita lihat contoh yang lain untuk hard light nah ini ini juga sumber cahayanya dari matahari langsung bisa kita lihat ini sudah saya lingkari transisi antara shadow dan highlight terlihat keras garisnya terlihat jelas bahkan rambut-rambut halus di wajah pun menimbulkan transisi highlight dan shadow yang keras ini juga hard light cahaya matahari langsung kemudian bisa kita lihat cahayanya sangat keras sekali ya nanti akan saya bahas di video yang lain ya bagaimana kita memanfaatkan cahaya matahari untuk memberikan dimensi ke wajah atau untuk memberikan dimensi ke subjek foto oke nah ini ini contoh soft light kita lihat ya ini transisinya yang saya lingkari halus sekali gak jelas batasnya antara gelap ke terang ini kan halus sekali ya transisinya oke jadi itu tadi pembahasan singkat saya mengenai alasan kenapa saya menggunakan Godox P120L itu tadi alasan utamanya karena cahaya yang dihasilkan itu sangat soft jadi itulah kenapa saya selalu hampir selalu menggunakan Godox P120L ketika photoshoot bisa dilihat di instagram saya di Rudi Kuang 83 mungkin 90% foto yang saya ambil 6 bulan terakhir itu menggunakan Godox P120L oke jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silahkan ketik di komentar pasti akan saya jawab dan jika saya ada salah kata atau apapun itu bisa tolong di koreksi saya sekali lagi akan dengan sangat terbuka untuk belajar ya dari semua karena saya sendiri juga bukan seorang profesional sekali lagi saya juga masih dalam toa belajar saya akan sangat senang kalau kita bisa diskusi bareng baik itu di grup Sony maupun di youtube saya oke terima kasih selamat menikmati